Halo semua, selamat datang di video ini. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, rezeki lancar, dan tentunya bahagia. Di video kali ini, kita akan membahas topik yang menarik dan mungkin belum banyak orang yang tahu, daun pandan dan khasiatnya dalam mengatasi stres. Daun pandan yang biasanya kita kenal sebagai bahan pewangi dan pelengkap makanan dan ternyata memiliki manfaat yang luar biasa untuk kesehatan. Salah satunya adalah kemampuannya dalam membantu kita mengatasi stres. Jadi, buat kalian yang ingin tahu lebih banyak, tonton terus video ini sampai habis ya. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Daun pandan, atau yang sering disebut juga sebagai pandanus amarilifolius, merupakan tanaman yang banyak ditemukan di kawasan Asia Tenggara, selain dikenal dengan aroma wangi yang khas dan sering digunakan dalam berbagai masakan. Daun pandan juga memiliki berbagai khasiat yang baik untuk kesehatan tubuh, terutama dalam membantu meredakan stres. Khasiat ini datang dari beberapa senyawa yang terkandung di dalam daun pandan. Seperti alkaloid, glikosida, saponin, dan flavonoid yang dikenal memiliki efek menenangkan dan mampu membantu tubuh beradaptasi dengan stres. Pada dasarnya, stres merupakan reaksi alami tubuh ketika kita dihadapkan pada situasi atau tekanan yang berat. Namun, jika stres berlangsung dalam waktu yang lama tanpa penanganan yang tepat, hal ini bisa berdampak buruk pada kesehatan, baik secara fisik maupun mental. Oleh karena itu, penting untuk menemukan cara-cara alami yang bisa membantu mengelola stres. Dan daun pandan bisa menjadi salah satu solusinya. Salah satu manfaat utama daun pandan dalam mengatasi stres adalah kemampuannya untuk memberikan efek relaksasi pada tubuh. Mengonsumsi daun pandan, baik dalam bentuk teh ataupun ramuan tradisional, dipercaya dapat membantu meredakan ketegangan saraf dan membuat tubuh serta pikiran menjadi lebih rileks. Ini karena kandungan senyawa alkaloid dalam daun pandan memiliki sifat penenang yang bisa membantu mengurangi perasaan cemas dan gelisah, yang seringkali menjadi pemicu utama stres. Selain itu, daun pandan juga mengandung antioksidan yang tinggi, terutama flavonoid dan polifenol. Antioksidan berperan penting dalam melawan radikal bebas yang dapat menyebabkan kerusakan sel di dalam tubuh. Ketika kita mengalami stres, tubuh akan memproduksi lebih banyak radikal bebas, yang pada akhirnya dapat memperburuk kondisi kesehatan. Dengan mengonsumsi daun pandan, kandungan antioksidan yang ada di dalamnya bisa membantu melawan radikal bebas dan melindungi tubuh dari kerusakan yang diakibatkan oleh stres. Tidak hanya itu, daun pandan juga memiliki sifat adaptogenik, yaitu kemampuan untuk membantu tubuh menyesuaikan diri dengan stres fisik maupun emosional. Adaptogen berfungsi dengan cara menyeimbangkan hormon dan sistem tubuh, sehingga tubuh lebih mampu menghadapi stres. Ketika tubuh mengalami stres, hormon kortisol akan dilepaskan dalam jumlah yang lebih banyak. Hormon ini berfungsi untuk membantu tubuh menghadapi stres, tetapi jika dilepaskan dalam jumlah berlebih dan terus-menerus. Kortisol dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, seperti gangguan tidur, penurunan sistem kekebalan tubuh, hingga peningkatan risiko penyakit jantung. Mengonsumsi daun pandan secara rutin dipercaya dapat membantu menyeimbangkan kadar kortisol dalam tubuh, sehingga tubuh lebih mampu menghadapi stres tanpa menimbulkan dampak negatif. Khasiat lain dari daun pandan dalam mengatasi stres adalah kemampuannya untuk meningkatkan kualitas tidur. Stres yang berlebihan seringkali menyebabkan gangguan tidur, seperti insomnia atau sulit tidurnya. Ini tentu saja akan memperburuk kondisi tubuh dan pikiran kita, karena tidur yang cukup dan berkualitas sangat penting untuk memulihkan energi serta menjaga kesehatan mental. Mengonsumsi daun pandan dalam bentuk teh sebelum tidur dapat membantu tubuh lebih rileks dan memperbaiki kualitas tidur. Sehingga kita dapat bangun dengan perasaan lebih segar dan siap menghadapi hari dengan lebih baik. Salah satu cara yang paling populer untuk memanfaatkan daun pandan dalam mengatasi stres adalah dengan mengonsumsinya dalam bentuk teh pandan. Teh pandan tidak hanya enak dan menyegarkan, tetapi juga kaya akan manfaat kesehatan, terutama dalam meredakan stres. Cara membuat teh pandan pun cukup sederhana. Kalian hanya perlu merebus beberapa lembar daun pandan segar dalam air selama beberapa menit, lalu menyaringnya sebelum diminum. Teh pandan ini bisa dikonsumsi secara rutin, terutama ketika kalian merasa cemas atau lelah setelah menjalani hari yang berat. Selain diminum sebagai teh, daun pandan juga bisa digunakan sebagai bahan aromaterapi. Aromaterapi merupakan salah satu metode yang efektif untuk membantu meredakan stres dan ketegangan. Aroma khas dari daun pandan yang segar dan menenangkan dapat memberikan efek relaksasi pada pikiran. Sehingga kita merasa lebih tenang dan nyaman. Kalian bisa menggunakan daun pandan sebagai bahan alami dalam membuat lilin aromaterapi atau menambahkan ekstrak daun pandan ke dalam difuser untuk mendapatkan manfaat aromaterapinya. Daun pandan juga bermanfaat dalam mendukung kesehatan pencernaan, yang secara tidak langsung juga berpengaruh dalam mengatasi stres. Ketika kita mengalami stres, sistem pencernaan seringkali menjadi salah satu yang paling terdampak. Stres dapat menyebabkan gangguan pencernaan seperti sakit perut, diare, atau sembelit. Mengonsumsi daun pandan dipercaya dapat membantu menenangkan perut dan meredakan gejala gangguan pencernaan yang disebabkan oleh stres. Ini karena daun pandan memiliki sifat anti-spasmodik, yaitu kemampuan untuk meredakan kejang otot, termasuk otot-otot di saluran pencernaan. Selain itu, daun pandan juga dikenal memiliki sifat anti-inflamasi yang dapat membantu mengurangi peradangan di dalam tubuh. Peradangan kronis seringkali terkait dengan stres yang berkepanjangan. Dan ini bisa memicu berbagai masalah kesehatan, termasuk gangguan pada sistem saraf dan organ-organ tubuh lainnya. Dengan mengonsumsi daun pandan, kita bisa membantu mengurangi peradangan di dalam tubuh, sehingga tubuh lebih mampu menghadapi stres tanpa menimbulkan dampak negatif. Menariknya lagi, daun pandan juga dapat membantu mengurangi tekanan darah, yang seringkali meningkat saat kita mengalami stres. Hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan salah satu masalah kesehatan yang sering muncul akibat stres yang tidak terkendali. Dengan sifat diuretik yang dimilikinya, daun pandan dapat membantu tubuh mengeluarkan kelebihan cairan dan garam melalui urin, sehingga tekanan darah bisa turun dan lebih stabil. Ini tentunya sangat bermanfaat bagi kalian yang sering mengalami tekanan darah tinggi akibat stres. Selain manfaat-manfaat yang telah disebutkan di atas, daun pandan juga dikenal memiliki efek menenangkan pada sistem saraf. Sistem saraf yang tegang akibat stres bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan, seperti sakit kepala, migren, hingga gangguan saraf lainnya. Mengonsumsi daun pandan atau menghirup aromanya melalui aromaterapi dapat membantu menenangkan sistem saraf dan meredakan gejala-gejala yang disebabkan oleh stres. Efek menenangkan dari daun pandan juga dapat membantu mengurangi kecemasan dan depresi, yang seringkali menjadi dampak dari stres yang berkepanjangan. Bagi kalian yang ingin mencoba manfaat daun pandan untuk mengatasi stres, ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Selain teh dan aromaterapi, daun pandan juga bisa digunakan dalam berbagai resep makanan, seperti dalam masakan nasi, kue, atau minuman segar. Daun pandan tidak hanya menambah aroma dan rasa pada makanan, tetapi juga memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa. Jadi, tidak ada salahnya untuk mulai menambahkan daun pandan ke dalam menu harian kalian sebagai bagian dari upaya untuk menjaga kesehatan mental dan fisik. Meskipun daun pandan aman untuk dikonsumsi dalam jumlah yang wajar, tetap disarankan untuk tidak mengonsumsinya secara berlebihan. Bagi kalian yang memiliki kondisi kesehatan tertentu atau sedang menjalani pengobatan, ada baiknya untuk berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu sebelum rutin mengonsumsi daun pandan. Terutama jika kalian berniat menggunakan daun pandan sebagai bagian dari terapi pengobatan stres. Demikianlah pembahasan kita tentang daun pandan dan khasiatnya dalam mengatasi stres. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa membantu kalian yang sedang mencari cara-cara alami untuk mengelola stres. Ingat, menjaga kesehatan mental dan fisik sangatlah penting, terutama di tengah tekanan hidup yang semakin meningkat. Dengan mengonsumsi daun pandan secara rutin dan menerapkan gaya hidup sehat. Semoga kalian bisa lebih rileks dan menjalani hari-hari dengan lebih tenang. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Kami doakan agar kalian semua selalu sehat, rezekinya lancar dan hidupnya bahagia. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi kesehatan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.